Halo sayangku semua, salam. Apa kabar? Sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Mak Bini disini dalam acara memasak. Untuk malam hari ini saya akan membuat kola kembang tahu. Bahasa kerennya, kantonisnya yaitu fujok dongsoi. Nah, bagaimana cara kita membekit? Yuk kita perhatikan dan ikuti video ini hingga selesai. Nah, bahannya sedikit sekali ya. Ini namanya kembang tahu. Ya, kantonisnya fujok. Nah, ini kembang tahu ini fujok. Jadi, ini yang dibuat dongsoi atau minuman manis. Dan ini fatko. Ya, fatko. Ini seperti ini. Ini namanya apa ya? Ya, seperti ini. Fatko. Ini fatko. dan gula batu. Ini namanya pengtong. Ya, gula batu. Dan bagaimana cara memasaknya? Ini kita cuci bersih. Ya, kita cuci bersih. Setelah itu kita masukkan pada air yang mendidih. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan pada air yang mendidih ya. Langsung kita masukkan semua. Ini tinggal satu, tapi yang belum dicuci. Ini tinggal satu. Belum dicuci. Ini kita biarkan mendidih. Dan untuk, ya. Dan untuk ininya, ini akan kita, lah. Jadi, ini saya perlihatkan. Tadi, ya. Kayaknya agak gelap tadi. Nah, sekarang sudah kelihatan, tau. Sudah agak kelihatan. Ini. Ini dengan api sedang. Nah, lihat ya. Terus, dan ini, fatko-nya. Nah, di sini. Seperti ini. Tengahnya ada bijinya. Ini harus kita buang. Karena biji ini, kalau enggak kalian buang akan baik. Jadi, seperti ini ya. Nah, ini semua kita belah tengahnya. Belah beginilah. Selalu ada biji. Ini yang bikin baik. Ini akan kita gunakan. semuanya kita periksa satu persatu. Kadang ada yang enggak ada bijinya, tapi kebanyakan ada, ya. Seperti inilah. Jadi, untuk ini, ini sesuai selera. Banyak sedikitnya. Tergantung kita, ya. Ini tadi kelewat banyak. Mungkin ini akan saya ambil separuh saja. Nah, lihat. Nah, sekarang ini akan saya hilangkan bijinya semua. Nah, ini sudah semua, ya. Kita buka semua. Kita belah. Ini sudah bersih. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci yang bersih. Ini karena kayaknya agak lama. Kalau apa, kayak fresh gitu, ini bisa dimasukkan langsung ke ke fujoknya atau dongsoinya. Sekarang ini akan saya rebus sebentar, ya. Dalam air mendidih. Rebus sebentar saja. Terus kita masukkan. Terus kita masukkan ke kolaknya yang kita lihat. Kolaknya seperti ini, ya. Jadi, ini nanti sampai hancur dan lembut. Makanya kita masak dengan api sedang agak besar. Ini sebenarnya tidak usah dulu seperti ini, ya. Tapi aku takutnya masih agak-agak enak. Tapi ini sudah enggak apa-apa. Ini kita masukkan. Kita masukkan jadi satu, ya. Nah, ini ya. Sudah sedikit bersih. Masukkan jadi satu. Kita biarkan hingga ini kasar-kasarnya ini menjadi halus, ya. Nah, seperti ini. Ini benar-benar halus seperti susu atau taucong. Atau taucong itu apa ya namanya, ya. Susu kedele itu, ya. Untuk ngasih gula batunya, itu kalau sudah hampir masak dan sudah benar-benar halus seperti susu. Atau susu kedele, ya. Jadi, kita tunggu. dan kalau memungkinkan untuk ditutup-ditutup, kalau tidak, tidak usah, tidak apa-apa, ya. Karena takut ini kaitnya melulat. Nah, seperti ini. Kalau aku menutup, ya. Seperti ini. Atau pakai sumpit. Pakai sumpit begini. Nah, ya. Yuk, sekarang kita lihat pengetahunya bagaimana? Kolak, pengetahunya. Sudah jadi, kan. Duh, lembut. Mudah sekali sebenarnya, sayang, ya. Masak-masakan hongkong. Tipu kantan. Mudah sekali, lah. Ini Fatko-nya. Ini Anu apa, ya. Namanya, ya. Kalau bahasa Yunus, ya. Pokoknya, kalian di pasar ada menu kan seperti ini bilang bikin ceng tongsoy. Fujok tongsoy, dia tahu, ya. Nah, ini Fatko. Sekarang saatnya kita kasih gula batu. Nah. Kita kasih gula batu. Kita tambahkan sedikit ini dulu, ya. Kita kasih gula batu. Nah, ini besar, ini, ya. Gula batu. Kita cuci dulu gula batunya. Ya. Yuk, kita sudah. Kita itukan saja. Kita tapi satu lagi, ya. Kita biarkan hingga mendidih. Ya, jangan. Jangan besar-besar apinya, ya. Kecil saja. Kenapa kita masukkan saat terakhir sudah masak? Supaya harumnya itu tidak hilang, ya. Itu. Karena, tapi ini sekali lagi sesuai dengan cara yang dihasilkan oleh majikan. Kalau majikan, ah, terserah kamu mau masak gimana caranya si tanah. Api lagi dulu, ya. Ya, kita tunggu. Kita tunggu nanti kalau sampai sampai itu gulanya itu melebur, ya. Ya, sekarang boleh kita nantikan api. Sudah. Nah, seperti ini. Seperti halus, kan? Seperti susu, ya. Ini seperti susu kediling. Ini namanya fujo dong shoy. Ini boleh diminum panas, boleh diminum jadi kalau mau ditaruh di kulkas tunggu dulu. Tingin, ya. Sudah jadi. Kan? Wah. Ini se-yami-yami. Enak, sayang. Aku suka sekali ini. Ini namanya fujo dong shoy, ya. Jadi seperti tau cok, tapi lebih enak ini. Jadi, minuman dari kembang tahu. Inilah, sayangku semua, ya. minuman dari kembang tahu, fujo dong shoy-nya. Silakan kalian semua mencoba dan silakan melihat bahan yang ada di kolom deskripsi. Mungkin ada untuk lebih kurangnya atau untuk tambahan buat saya. Silakan kalian boleh membantu saya menulisnya di kolom komentar. Oke, sayangku semua, ya. Selamat mencoba dan kembali jumpa di video yang lain dari Matini Channel. Salam sehat selalu dan selalu bahagia. Bye-bye. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.